Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung aja untuk membuat animasi pergantian tahun di CapCut atau bisa juga untuk animasi awal tahun baru atau ini juga bisa untuk buat template hari demi hari untuk mengawali bulan Januari ini pertama siapkan latar belakang warna hijau seperti ini untuk dijadikan green screen nanti panjangkan durasinya disini sesuaikan aja dengan durasi videomu yang akan kamu jadikan nanti lanjut kamu bisa tambahkan text kemudian masukkan angka 202 ini berawal dari 2023 kemudian pilih gaya text disini pilih font sesuai dengan selera kamu aja kemudian perbesar lalu sesuaikan di sebelah kiri ini kemudian tap di bagian textnya dan pilih yang duplikat atau salin lanjut ubah angkanya menjadi 3 kemudian bawahnya 4 dan bawahnya 5 yang berarti nanti tahun 2023, 2024, dan 2025 lanjut kamu bisa sejajarkan dengan angka 202nya tadi oke kemudian tap di bagian timeline angka 202nya ini dan jadikan sebagai text permanent begitu pun untuk angka 3, 4, dan 5nya juga supaya menjadi full sama dengan durasi video kamu lanjut tap di bagian text angka 3, 4, dan 5 dan di bagian awal tambahkan keyframe kemudian geser sampai ke detik 10 lalu kamu bisa naikkan sampai ke angka 2024 aja agar bisa geser ke atas secara perlahan karena kita kasih keyframe tadi kemudian supaya textnya tidak menonton kamu bisa tambahkan stack lainnya sebagai pemanis aja supaya lebih kelihatan menarik setelah selesai kamu tinggal export ke galerimu aja oke langkah selanjutnya siapkan videomu yang akan kamu jadikan story atau video kamu upload ke tiktok kamu tambahkan video green screen tadi yang kita buat kemudian berbesar dan tampatkan di bagian atas videomu lanjut pilih yang habis latar belakang dan pilih yang kunci kroma pilih lingkaran ini ke warna hijau lalu atur intensitasnya menjadi 10 dan bayangan bisa kamu naikkan ke 100 dan tinggal checklist kemudian untuk membuat efek gradientnya di angka 3 dan 5 kamu bisa geser menu di bawah ini dan pilih yang menu tutupi lanjut pilih yang tutupi persegi panjang dan atur besarnya sesuai dengan textnya supaya tidak ikut kepotong nanti kemudian kamu juga bisa atur di bagian bulu ke 10 supaya ada gradientnya dan tinggal checklist aja begini untuk hasil videonya sebenarnya ini sudah cukup atau selesai tapi disini agar video ini makin kelihatan menarik lagi kamu bisa tambahkan filter dan pilih filter yang adegan malam karena video ini dengan suasana malam hari terapkan filter yang jingga biru lalu intensitasnya naikkan aja ke 100 kemudian untuk membuat video kamu lebih terlihat jernih disini kamu bisa pilih sesuaikan dan ubah di bagian pertajam ke angka 50 supaya videomu kelihatan lebih detail kemudian tambahkan pigment dan ubah ke angka 10 dan tinggal checklist aja dan ini dia untuk hasil akhirnya oke sekian untuk video tutorial editing di CapCut kali ini dengan efek pergantian tahun atau juga pergantian hari dan animasi dengan menggunakan keyframe like jika suka dan dislike jika tidak semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati